Seorang marinir Ukraina asal Kroasia bernama Vekoslav Prebek ditangkap dan ditawan oleh pasukan Rusia. Prebek sempat terkepung di komplek pabrik beja Azovstal dan beruntungnya berhasil melarikan diri. Ia lalu berjalan kaki sejauh 260 km kemudian bertemu dengan pasukan artileri udara Rusia kemudian ditangkap. Prebek bergabung ke pasukan marinir Ukraina yang berpangkalan di Mariupol. Ia mengaku ditawan oleh tentara Rusia bersama dengan petempur lainnya. Kemudian mereka berhasil melarikan diri dan berjalan kaki sejauh 260 km. Mereka selalu bersembunyi dan hanya berjalan saat malam hari demi menghindari adanya kontak senjata. Pabrik mengatakan di unit tempatnya ditawan ada banyak orang asing termasuk 3 warga negara Inggris. Diketahui Pabrik bergabung dengan militer Ukraina sejak 2020. Sebelum bergabung dengan militer Ukraina ia bertugas di militer Kroasia selama 5 tahun. Sebegitu ia tak memiliki pengalaman bertempur lantaran hanya seorang infanteri di sana. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!